Banten adalah nama satu wilayah di Pulau Jawa yang letaknya berbatasan dengan Jakarta dan pernah menjadi salah satu pusat perdagangan besar di Indonesia pada abad ke-16 setelah penguasaan Malaka pada tahun 1511 Masehi letaknya di dekat Selat Sunda menjadi pintu gerbang alternatif untuk jalur pelayaran dari barat sejak awal abad ke-17 Masehi ketika itu pelabuhan Banten semakin rame dikunjungi pedagang dari daerah barat dan timur salah satunya adalah bangsa Portugis Belanda mengikuti dengan mendarat di Banten pada tahun 1596 Masehi dengan dipimpin Cornelis de Houtman pada awalnya penguasa Banten yaitu Maulana Mohamad menerima baik kedatangan Belanda namun karena Belanda bersikap kurang bersahabat dan ingin memonopoli perdagangan maka rakyat Banten melawan dan mengusir Belanda dari Banten setelah itu Belanda mengirimkan ekspedisi kedua ke Indonesia yang terdiri dari 8 buah kapal yang kali ini diterima dengan baik karena pada saat itu Banten sedang dalam peperangan dengan Portugis di Malaka para pedagang Belanda juga bersikap lebih bersahabat dan pandai mengambil hati Raja Banten sehingga tujuan mereka untuk membawa rempah-rempah bisa dikatakan berhasil sejarah perang Banten berawal dari perdagangan rempah-rempah yang seringkali diangkut dari Maluku ke Banten terutama oleh perdagang dari Jawa di Banten juga terdapat koloni bangsa Arab Turki, Gujarat, Siam, dan Parsi juga perkampungan Melayu, Ternate, Banda, Bugis, Banjar, Makassar, dan perkampungan lainnya dalam sejarah berdirinya Banten juga menjadi pelabuhan untuk pelayaran dari utara terutama Cina maka pedagang Cina juga memiliki pengaruh yang tidak sedikit di pelabuhan Banten dengan memberi pinjaman untuk jual-beli komoditi berdagang atau menjadi pengecer mereka mendatangkan barang-barang sutra dan korselin sampai Banten menjadi penguasa pasar di seluruh Nusantara dan penguasa Banten tidak menginginkan adanya monopoli perdagangan dari siapapun yang berdagang di pelabuhannya pesatnya perkembangan Banten sebagai kota pelabuhan terbesar Nusantara menarik keinginan VOC untuk menguasainya mereka melakukan cara kotor dengan membelukade kapal-kapal Cina dan juga kapal yang datang dari Maluku yang akan masuk ke Banten karena sering mendapat pertontangan dari rakyat Banten Belanda kemudian membangun kota pelabuhan di Sunda Kelapa atau Jayakarta pelabuhan itu kemudian dinamakan Batavia oleh Belanda pada tahun 1619 Masehi sejak itu terjadi perebutan posisi sebagai bandar perdagangan internasional antara Banten dan VOC ketika Pangeran Surya atau Sultan Ageng Tir Tayasa naik tahta pada tahun 1651 Masehi beliau berusaha memulihkan Banten sebagai pusat perdagangan internasional dengan melakukan beberapa langkah berikut mengundang para perdagang dari Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis untuk ikut melakukan perdagangan di Banten memperluas hubungan perdagangan dengan Cina, India, dan Persia mengirimkan kapal-kapal untuk mengganggu armada VOC membangun saluran irigasi dari sungai ujung Jawa hingga ke Pontang sebagai persiapan untuk lalu lintas suplai ketika terjadi perang dan juga untuk mengaliri padi VOC membangun benteng-benteng di Batavia untuk menghadapi Banten yang diharapkan dapat membendung serangan yang datang dari darat dan laut Pada 1671, Sultan Ageng mengangkat Sultan Haji sebagai Sultan Muda yang bertugas untuk mengurus masalah dalam negeri sedangkan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya mengurusi masalah yang berhubungan dengan luar negeri Pembagian dalam tahta pemerintahan Kesultanan Banten ini membuka peluang bagi Belanda untuk menghasut Sultan Haji agar tidak memisahkan urusan pemerintahan di Banten dan mereka juga mempengaruhi Sultan Haji yang ambisius mengenai kemungkinan Pangeran Purbaya yang akan diangkat sebagai Raja dan pemimpin Kesultanan Banten Kemudian sejarah Perang Banten dimulai dari hasutan Belanda tersebut Sultan Haji yang terhasut kemudian bersekokol dengan VOC untuk menguasai Kerajaan Banten seluruhnya dengan beberapa syarat yang menguntungkan VOC yaitu agar perdagangan lada di Banten menjadi di bawah kekuasaan VOC mengusir perdagang dari Cina, India, dan Persia Cirebon harus diserahkan kepada VOC dan menarik kembali pasukan Banten yang menguasai pantai Pada 1 Maret 1680 Sultan Haji menurunkan ayahnya yaitu Sultan Ageng dari tahta Kesultanan dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Sultan Banten Tindakan Sultan Haji menimbulkan reaksi dari rakyat Banten yang tidak mengakuinya sebagai Sultan dan berperang melawan VOC serta Sultan Haji demi kesetiaan mereka pada Sultan Ageng Tirta Yasa Pasukan Sultan Ageng berhasil menguasai seluruh Banten kecuali Istana Sultan Haji karena memiliki benteng pertahanan yang kuat Pada tanggal 12 Februari 1682 Perang Saudara di Banten pecah ketika pasukan Sultan Ageng menyerbu Surosowan tempat kediaman Sultan Haji VOC yang dipimpin Caif mempertahankan tempat tersebut dengan Sultan Haji Ketika bantuan dari Batavia datang mereka menyerang balik hingga pasukan Banten mengungsi Keciapus Pakutan dan Jasinga Kemudian pada tanggal 28 Desember pasukan VOC yang dipimpin Jonker, Tek dan Misiel menyerang Pontang, Tanara dan Tirta Yasa sehingga Sultan Ageng terpaksa menyelamatkan diri ke pedalaman Sejak itu ia diburu VOC agar mau menyatakan diri takluk pada kuasa VOC dalam sejarah Perang Banten Sultan Ageng beserta Pangeran Purbaya dan Saif Yusuf menantunya mendirikan markas di Lebak atau yang sekarang dikenal sebagai Rangkas Bitung Sultan Ageng melancarkan pertempuran dengan Belanda selama setahun namun sering menderita kerugian hingga Saif Yusuf tertangkap akhirnya pada bulan Maret 1683 Sultan Ageng Tirta Yasa menyerah kepada Belanda dan ditawan di Batavia hingga wafatnya pada tahun 1695 sementara Saif Yusuf dibuang ke Ceylon lalu ke Afrika Selatan hingga wafatnya sementara Pangeran Purbaya meneruskan perjuangan di daerah periangan dengan bergerilya namun akhirnya terpaksa menyerah juga Belanda kemudian membuat perjanjian kembali dengan Sultan Haji untuk mengembalikan semua budak milik Belanda yang lari ke Banten mengembalikan orang-orang Belanda yang membelot ke Banten melarang Banten ikut campur dalam masalah-masalah politik di daerah yang berada di bawah wawonang Kerajaan Mataram semua kerugian akibat aksi bacak laut Banten dan sah betase diganti rugi dan melarang orang asing lain untuk melakukan kegiatan ekonomi di Banten kecuali untuk orang Belanda dengan demikian Sultan Haji memang mendapat posisinya sebagai Sultan Banten namun ia hanya berperan sebagai Sultan Bunika dan bawahan Belanda dengan mengorbankan ayahnya saudara-saudaranya dan juga rakyatnya sendiri setelah ia wafat pada tahun 1687 putra Sultan Haji yaitu Abu Fadhil Muhammad Yahya menggantikan hingga wafat juga pada tahun 1690 adiknya yaitu Abu Mahazin Zainal Abidin menggantikan setelah bubarnya VOC pada 1798 daerah-daerah kekuasaan VOC di Indonesia dikuasai langsung oleh pemerintah Belanda sejak itu dimulailah masa penjajahan Belanda di Indonesia setelah itu dalam sejarah Perang Banten ada beberapa pemberontakan lagi di Banten terutama pada masa Dendeles yang memaksa ribuan rakyat untuk kerja paksa membangun pelabuhan perang Sultan Abdul Nasar dan patih warga Dirja yang menolak mengorbankan rakyatnya kemudian dikejar oleh pasukan militer Belanda kemudian menghukum Sultan dengan memindahkan istana ke Anyer mengirim seribu orang pekerja setiap harinya dan menangkap patih warga Dirja perlawanan yang berlanjut akhirnya membuat patih warga Dirja tertembak dan Sultan dibuang ke Ambon Belanda kemudian merampas seluruh daerah Kesultanan ketika Dendeles membangun proyek jalan raya Anyer Panarukan Banten di bawah pimpinan Sultan Ahmad juga melawan dengan melibatkan sebagian rakyat Lampung namun pada akhirnya perlawanan tersebut juga gagal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!